Pemirsa sejak awal Ramadan hingga saat ini, aktivitas dari sejumlah pelabuhan yang ada di kota Kuala Tungkal terpantau normal, bahkan justru sepi penumpang. Meski tidak terjadi lonjakan penumpang, namun para agen kapal speedboot berbagai tujuan tetap seperti biasa menyiapkan armada kapal speedboot mereka. Sejumlah pelabuhan kapal speedboot yang ada di kota Kuala Tungkal, rabu pagi terlihat lengang. Dan jikapun ada, hanya beberapa penumpang lokal saja yang ingin berangkat menggunakan armada kapal speedboot. Sepi penumpang ini terpantau pada pulang suci Ramadan ke-9. Tidak ada peningkatan selama Ramadan ini dibenarkan langsung oleh Abdul Qadir Fauzi. Menurutnya, jika perbandingan hari biasanya, cukup sama saja atau tidak terjadi peningkatan penumpang selama pulang suci Ramadan ini. Dan diprediksi lonjakan penumpang akan terjadi mulai 10 hari jelang Hari Raya Idul Fitri mendatang. Kalau aktivitas penumpang selama bulan Ramadan, kurang daripada hari-hari biasa penumpangnya menurun. Ini di prediksi bakal ada rame ini kapan? Itu prediksi seperti biasa ya, di bulan-bulan Ramadan itu biasanya ke seminggu mau lebaran baru kelihatan penumpang. Kalau sekarang pun ya, ada pun paling penumpang lokal antar desa ya, bapak-bapak. Lantar lokal antar desa gitu. Tapi prediksi ini setiap, habis-habis lebarannya yang bisa rame. Biasanya rame. Tapi itu stand-by terus lah kapal bang ya? Stand-by, itu kapal stand-by. Malah untuk persiapan angkutan lebaran, armada kita tambah. Berapa unit berarti bang? Dari hari biasa. Sekitar 4 unit armada. Itu untuk jurusan butuh dan kendilaan. Dua unit. Sementara, Koordinator Pelabuhan Sungai LLASDP, Mika Armalina mengatakan, Dari data UPTD Pelabuhan LLASDP, penumpang yang berangkat maupun datang setiap harinya selama Ramadan ini, tetap seperti hari biasa. Dan akan diprediksi terjadi lonjakan 10 hari mendekati lebaran. Namun para agen pelayaran diimpau untuk tetap menjaga keselamatan penumpang, pastikan pelampung live jacket dan pelampung lainnya selalu tersedia di kapal. Pelabuhan Nasdaq ini sepertinya belum ada lonjakan. Masih seperti biasa lah, normal, ada yang sepi juga, gitu kan. Untuk aktivitas ini dipanggap. Berarti dari awal Ramadan hingga saat ini belum terlihat begitu ramai lah Kak ya? Belum, belum ada peningkatan. Untuk sampai saat ini kan. Biasanya Kak diprediksi berapa ini Kak biasanya kalau untuk ramai? Kalau kita tanya dengan agen, kita tengok 15 hari yang lebaran sampai 10 hari amin 7 hari. Kalau untuk imbawan sendiri ke ini ya, bagaimana Kak ke agen-agen kapalnya untuk lampu? Kalau imbawan tetap kita alat keselamatan pelayaran, Terus juga live jacket, live boy, safety-nya ya itu yang paling penting. Berarti selalu diimbau tuh Kak ya? Selalu, selalu diimbau. Pada agen perusahaan pelayaran, sejak itu anak kodah Samsung itu. Terima kasih telah menonton!